Selamat datang di Lawang Tekno, kali ini kita akan tutorial cara mengatasi Windows 10 yang lemot di PC atau laptop Kita akan tutorial cara mengatasi Windows 10 yang lemot Kita ada 4 cara Yang pertama yaitu Bank Update Driver Kita klik Explorer ini Kemudian kita klik PC Terus kita klik ini yang kanan Device Manager Jangan salah Device Manager ini Terus kita klik Nah disini kita akan update driver dari ini grafik ya kita ada dua Intel sama Nvidia ya Kita pertama klik dulu update driver Kita akan pilih yang otomatis harus terkoneksi komputer Kita klik saja ya sudah kemudian yang ini Nvidia kita klik juga ya sudah ya setelah itu bagian kedua yaitu kita meng buang file sampah ya kita Kita akan jalankan run Di sini kita klik ya ini kita klik ya ini kita pertama jalankan ini ya klik ya ini kita buang semua saja Ctrl A.C.C.A. jalanjakan 调kan Chami Nah kita cobaschğimiz Kalo sudah ini ya kita sudah selek all semua Lalu kita klik kanan kita hapus saja ya kita skip saja nah setelah itu kita run lagi ya terus kita ini persen-persen time ya kita klik ya ini ini file file sampah file temporek ya tak klik ctrl-a atau select all sama aja ya ini select all terus kita jelah ya ini ya banyak sekali hampir satu giga lebih ini cukup meringankan beban komputer ya ini banyak sekali ternyata file ya sudah kita skip kemudian kita run lagi ya pakai ini yang ini ataupun tanda simbol Windows dan R ya sama saja ini kita klik tem ya ya tak klik tem nah nah disini ada lagi ternyata kita ctrl-a ctrl-a ya klik terus kita dial ya skip ya terus kita nanti sudah ini sudah semua proses kemudian kita pakai disk clean up juga nomor ini disk clean up ya di sini atau R ya run sama aja kita ketika ya disk clean up eh oh tidak kita lewat sini ya salah-salah ya lewat sini ya sini nah sini ya ini di screen up ya ini cancala ya ini scan ya ini ternyata file-nya banyak sekali file sampah ini ya ini kita del aja ya menghemat banyak sekali ya sudah semuanya ini juga bisa kita sistem email sistem ada dua clean up itu tadi ya ini ini juga bisa sistemnya ya klien di sini di sini juga Hai nanti ada dua kali ya ini file update update dibuang saja yang sudah kita download terus update nah lumayan ini ternyata aja ada sekitar hampir 400 Mega kita buang saja ini file sampahnya biar cepat ya setelah itu kita ke langkah ketiga yaitu base performance-nya kita klik ini jangan salah di sini ya kita klik properties ini nah disini kita klik yang yang ini kanan yang kanan advance system system ya system setting klik kemudian kita pilih ini ya jangan salah nih kita klik yang advance ini nanti terus kita pilih yang atas ini performance kita klik kita klik setting nah nanti ini kan ada yang nilai default itu kita pindah ke sini ya apply ya ya udah ya itu saja ternyata itu untuk mempercepat dari Windows kita terima kasih sudah menyaksikan tutorial sederhana dari kami terima kasih